Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Semua Selamat datang di MSLB Channel Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi informasi Tentang keasilian sang halifah ataupun Imam Mahdi yang sebenarnya Sebelum kita lanjut ke pembahasannya Jika Sobat Semua berkenan Bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe Karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini Terima kasih Oke Sobat kita lanjutkan Seseorang yang pantas menjadi halifah ataupun yang sekarang ini diberi gelar sebagai Al-Mahdi Adalah seseorang yang telah sampai kepada tingkat manusia sempurna Yang dimana kepemimpinan masyarakat manusia berada di tangannya Sehingga Allah SWT menjadikan contoh sempurna dalam ilmu dan amal Halifah ataupun Imam Mahdi yang asli adalah manusia yang menjadi pewaris Rasulullah Muhammad SAW Di dalam dirinya mampu mewarisi arwahul mukudasa Rasulullah Muhammad SAW Ataupun roh kerasulan Dan jelas nasab atau silsila-silsila keturunannya sampai kepada Rasulullah Yang diwarisi dari Rasulullah adalah roh kerasulan bukan sesuatu hal yang lain Setiap manusia bisa menjalankan sunnah dari Rasulullah Dan bisa mencontoh ahlaknya yang mulia dan terpuji Tetapi di bumi ini hanya ada satu manusia saja yang mampu mewarisi roh kerasulan tersebut Itu pun tergantung manusia mana yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi pemimpin bumi ini Yang menjadi sebagai penerus baginda Rasulullah Muhammad SAW Halifah ataupun Imam Mahdi yang asli tidak seperti sosok apa yang digambarkan oleh kebanyakan orang Beliau sering memantau dari sumber media bahwa Sangat banyak sekali kelompok atau individu yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi Kadangkala beliau bertanya-tanya bagaimana bisa orang-orang bisa mengulas dan membicarakan tentang dirinya begitu dalam Imam Mahdi selalu memantau perkembangan informasi-informasi tentang keadaan yang terjadi di bumi ini Sang halifah ataupun Imam Mahdi hanya terdiam dan kadang tersenyum saja Karena melihat banyak sekali orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Kelompok atau individu yang mengaku sebagai dirinya bahkan jauh lebih baik daripada diri beliau Karena bisa dikenal oleh banyak orang dan soal kemampuannya tidak diragukan lagi sedikit pun Kadang beliau sering mengatakan Biarlah orang-orang mengaku sebagai dirinya Sebab sang pemimpin bumi yang asli tidak akan pernah bisa digantikan lewat pengakuan itu Karena sang pemimpin bumi yang asli tidak dipilih oleh manusia tetapi dipilih langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beliau mengatakan jika memang ada Imam Mahdi yang lebih asli daripada dirinya Dan sudah benar-benar dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tentu saja beliau akan sangat rela dan ikhlas dan akan menerima dengan baik akan hal itu Apakah sebenarnya Imam Mahdi itu lebih dari satu orang ataukah ada beberapa orang yang berbeda Dengan masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda Masalah itu beliau tidak mau tahu asalkan tidak berpengaruh terhadap dirinya Karena beliau akan tetap menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bumi ini Walaupun banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Beliau hanya akan marah jika ada kelompok atau individu sudah berbuat yang melampaui batas Sang halifah ataupun Imam Mahdi bisa memahami Jika tujuan mereka memang baik dan sama-sama berusaha berbuat Untuk kebaikan di muka bumi ini Mungkin akan terjadi sedikit benturan atau bentrokan energi Antara yang satu dengan yang lain Yang penting semuanya bisa selaras dan beriringan Kita semua tidak akan pernah tahu kehendak Allah ke depannya akan terjadi seperti apa Karena kebenaran yang mutlak hanyalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Sang halifah ataupun Imam Mahdi menyadari Bahwa di alam nyata ataupun di alam gaib Banyak sekali benturan atau bentrokan energi mengenai dirinya Mungkin ada di antara orang-orang yang bertanya Jika Imam Mahdi sudah mengetahui bahwa sangat banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi Lantas mengapa beliau tidak muncul dan menampakkan dirinya kepada semua orang Kenapa beliau tidak menyatakan bahwa dirinya adalah Imam Mahdi Yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh banyak orang Sang halifah ataupun Imam Mahdi tidak akan seperti itu Karena beliau tidak gila dengan nama besar Tidak ingin terkenal dan tidak ingin dipuji dan dipuja oleh banyak orang Hal semacam itu yang selalu dihindari oleh sang halifah ataupun Imam Mahdi Bahkan beliau selalu menutup rapat-rapat tentang dirinya Agar jangan sampai diketahui oleh banyak orang Beliau bisa saja memberi kesempatan kepada mereka yang ingin menjadi sebagai Imam Mahdi Yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti oleh banyak orang Jika memang mereka kuat dan mampu demi tujuan yang baik Mungkin beliau akan mempersilahkan kepada mereka Tetapi jika mereka yang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi Mempunyai niat dan tujuan serta keinginan yang tidak baik Maka Imam Mahdi yang asli akan merasa marah sekali Dan mereka yang berniat buruk itu akan menjadi musuhnya Imam Mahdi yang asli Mungkin ada juga yang bertanya-tanya Kapan Imam Mahdi yang asli akan muncul dan menampakkan dirinya di dunia nyata Karena mungkin banyak orang yang ingin mengadu dan berkelukesah kepadanya Jangan risau dan jangan bimbang dan jangan menunggu Karena sang halifah ataupun Imam Mahdi yang asli sudah berada di tengah-tengah kita Teruslah berdoa dan memohon kepada Allah SWT Mengadulah dan berkelukesalah hanya kepada Allah tentang keadaan hidup ini Allah SWT pasti akan memberikan jawaban lewat Imam Mahdi ataupun lewat yang lain Sang halifah ataupun Imam Mahdi akan merasa kagum dan senang sekali Jika orang-orang selalu mengingat Allah dan selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT Sang halifah ataupun Imam Mahdi mempunyai sifat dan ahlak yang baik Bilau selalu menebarkan rasa kasih dan sayang terhadap sesama Seperti apa yang dulunya pernah diajarkan Nabi Muhammad SAW Tetapi Bilau juga manusia biasa yang pasti mempunyai amarah Bilau akan merasa marah sekali jika mereka yang mengaku sebagai Imam Mahdi Mempunyai niat dan tujuan yang tidak baik Bilau juga akan marah jika perbuatan manusia sudah melampaui batas dan sudah merusak moral ketuhanan Musuh Imam Mahdi adalah mereka yang menjadi musuh-musuh Allah Yaitu manusia-manusia yang selalu berbuat calim terhadap manusia lainnya Mungkin ada juga yang bertanya Jika memang Imam Mahdi yang asli sudah ada di tengah-tengah kita Lantas apakah ada bukti-bukti yang sudah dibuat oleh Imam Mahdi Sebenarnya sudah banyak pembuktian yang dilakukan oleh sang halifah ataupun Imam Mahdi Yaitu bukti-bukti kebesaran Tuhan Hanya saja itu tergantung dari pemahaman pada diri masing-masing manusia Apakah Imam Mahdi tidak melihat banyak yang mengalami penderitaan atas para pemimpin-pemimpin yang jolim Apakah Imam Mahdi tidak bisa mengatasi segala kerusakan yang sudah terjadi Untuk masalah itu, kembalilah kepada Allah dengan rasa takut dan berharaplah hanya kepada Allah Tetaplah bertawakal dan teruslah berdoa dan memohon dengan ikhlas kepada Allah SWT Karena itulah yang lebih baik untuk kita semua Kapan harapan-harapan dari Imam Mahdi bisa terwujud? Yang harus sering kita ingat Jika semakin kita berharap kepada Imam Mahdi Maka harapan itu akan semakin jauh Walaupun banyak harapan-harapan yang lain yang sudah terwujud Jika harapan-harapan ingin terwujud Maka berharaplah dengan ikhlas dan tulus hanya kepada Allah SWT Karena hanya Allah yang bisa memberi pertolongan dan mengabulkan segala harapan-harapan manusia di muka bumi ini Oke sobat, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam MSLB Channel